Halo teman-teman kembali lagi di channel Gila Logi bareng gua Gilang dan kali ini teman-teman kita bakal lanjut lagi review untuk Stadion Liga Indonesia di PES 2021 dan setelah sebelumnya kita udah review untuk Stadion Kanjurwan dari Arema Malang ya teman-teman sekarang kita lanjut lagi Stadion yang selanjutnya yaitu Stadion dari Persebaya Surabaya dan disini Stadion yang jadi homenya untuk Persebaya Surabaya itu adalah Stadion Glorabung Tomo ya teman-teman teman-teman gua gak tau sekarang apakah Persebaya untuk home base-nya sendiri di Stadion Glorabung Tomo ataukah di tambak sehari ya teman-teman karena untuk di Instagram-nya sendiri gua lihat beberapa kali mereka latihan itu di tambak sehari ya teman-teman bukan di Glorabung Tomo mungkin teman-teman dari fans Persebaya ada yang tau atau teman-teman bonek mania boleh kasih komen di bawah untuk Stadion Persebaya Surabaya yang sekarang itu ada di Stadion yang mana ya teman-teman tapi kalau untuk di sini sendiri di PS ini yang ada yang terupdate adalah Stadion Glorabung Tomo jadi yang kita bakal review kali ini adalah Stadion Glorabung Tomo ini ya teman-teman Oke kita pilih aja langsung ini dia Persebaya Surabaya dan untuk musuhnya kita pakai Oke kita coba pakai tim Liga 2 aja gitu kalau gitu PSG pati aja ya teman-teman ya kita coba untuk review sekalian di sini untuk pemainnya sendiri untuk transfer pemainnya sendiri di sini ada Samsul Arief Supri Adi terus juga ada Octavianus ada Teise Marukawa Alwi Selamat Emi Dayat Kokoari Arief Satria Irianto Reva Adi dan Satria Tama Nah mungkin kalau kalian yang merasa ada yang kurang pemainnya atau ternyata ada beberapa pemain baru yang baru aja di transfer boleh kasih komentar di bawah siapa aja dan mungkin nanti bisa bakal gua update lagi untuk support dari tim Persebaya Surabaya tapi untuk sementara ini gua bakal pakai transfer yang ini aja teman-teman ya karena memang ini yang update-an yang terbaru yang gua dapat dari patch ini sementara itu untuk PSG pati mereka pakai formasinya 442 temen-temen gua nggak tahu juga apakah ini sudah lengkap para pemainnya apakah ada yang kurang ataukah formasinya kurang sesuai tapi karena kita bakal review stadionnya aja jadi kita bakal pakai formasi yang ada aja teman-teman Oke disini untuk jersinya sendiri jadi disini Persebaya ada jersi utama mereka tentunya warna hijau dengan kombinasi kuning untuk second kitnya mereka ada yang warna putih ini dan mereka punya yang tercukai teman-teman yang warna hitam dengan kombinasi kuning sementara itu PSG pati ini jersinya gua buat sendiri gua masukin sendiri kemarin teman-teman coba untuk dibikin mirip dengan yang jersi official yang baru aja mereka rilis kemarin dan ini untuk yang kit keduanya gua pakai kit training mereka teman-teman biar ada variasi aja oke itu mungkin sedikit untuk jersinya dan disini kita lihat sayangnya untuk yang di pemain dari Persebaya ini bukan real face ya teman-teman tapi untuk yang PSG ini udah real face dan ada beberapa pemain juga sebenarnya untuk di Persebaya lumayan banyak yang sudah real face ya teman-teman oke lah mungkin segitu aja review singkatnya untuk jersi dan juga formasi atau susunan pemain langsung aja kita ke pertandingannya teman-teman Oke teman-teman inilah dia stadion gelora Bung Tomo dengan tentunya para supporter dari Persebaya yang ada dari sana bonek mania dan inilah dia para pemain dari kedua tim Persebaya Surabaya dan juga PSG patih dan inilah dia para bonek mania Hai dia untuk stadion agar Bung Tomo sendiri sebenarnya adalah salah satu stadion terbesar yang ada di Jawa tim bertemu dengan kapasitas sekitar 40 ribuan atau 45 ribu gitu dan di sini kita lihat ada beberapa detail yang ditambahkan ke stadion ini ada banner-banner dukungan dari supporter Persebaya tentunya karena ini adalah mereka kandang mereka dan ini para pemain beberapa belum real face Persebaya adalah hati dan raga kami di situ tulisannya teman-teman dan ini dia ada susunan pemain dari Persebaya Surabaya dan ini adalah susunan pemain untuk PSG patih teman-teman yang bermain di Liga 2 yang kemarin sempat dikabarkan mau dibeli sama Ata Halilintar teman-teman ya kita lihat aja apakah teman-teman dibeli dan mungkin ganti nama jadi AH PSG patih kita tunggu aja update-nya Oke kita coba untuk lihat sekelilingnya dulu teman-teman dari stadion ini Oke ini dari sisi sebelah sini gimana teman-teman ini gua bakal bandingin dengan gambar aslinya nanti gua masukin apakah sudah cukup mirip teman-teman kalau menurut gua ini sudah mirip banget ya dengan warna dengan warna merah untuk tribunnya dan juga disini ada tulisan Persebaya sampai mati kalah ku dukung menang ku sanjung tentunya ini adalah banner dukungan dari para bonek mania ada juga di sana LCD besar Oke di untuk sisi sini ini hijau hijau ini pasti bonek yang teman-teman gimana apakah sudah cukup mirip menurut kalian dengan di real life nya kita coba ini dia gawang dari sisi gawang dan kita coba untuk lihat di bench ya teman-teman bench dari para pemain cadangan dan juga official seperti ini apakah sudah cukup mirip teman-teman bonek mania yang sering nonton di stadion atau pernah menonton langsung menyaksikan langsung di stadion apakah ini sudah cukup mirip silahkan berikan komentar kalian di bawah berapakah poin atau rating untuk stadion ini teman-temannya di PS 2021 kalau gue pribadi sih ini sudah cukup puas sudah sangat detail karena memang nggak gampang untuk bikin stadion di game dan kita harus berterima kasih untuk teman-teman yang sudah bikin patch ini dengan stadion di Liga 1 yang cukup lengkap cukup detail oke teman-teman mungkin segitu aja silahkan kalian bandingkan aja nanti dengan foto-foto yang udah gue masukin apakah ini sudah sangat mirip dengan aslinya kita langsung aja ke pertandingan ya teman-teman ya kita lanjut lagi oke oke Alwi selamat karena ini Reva Reva kepada Alwi ada M Hidayat Kopa Ari direbut bola dari Kopa Ari Firman Jafar di sana hari ada Reva di sana Sudul bola ada Supriyadi ada Alwi ada Marukawa kebawah dia ada Oktavianus Tavianus Tavianus Kopa Ari Tavianus lagi Alwi selamat di intercept lagi oleh pemain PSG Pati kali ini coba melakukan serangan PSG Pati M Hidayat berhasil rebut bola kepada Kopa Ari coba langsung ke depan kepada Samsul Arif Oktavianus Kopa Ari gagal kejar bola Kopa Ari karena kedalam saja untuk PSG Pati teman-teman Oktavianus berhasil sebel bola Kopa Ari Hidayat Raysay Marukawa dan ini dia tentunya ada nyanyian nyanyian atau chance dari supporter persebaya teman-teman semakin menambah atmosphere atau vibes dari Liga 1 yang sudah lama tentunya kita nantikan kapan akan dimulai lagi Til Juri rast constructive A'reek Satria M A'reek Adин pada Kopa Ari M A'reek M A'reek Dengah waktu ini hati-hho M A'EMA M A'EM M A'E HA'AL mathematics D benefited Reva Alwi Samsuari ya ini telah dia pertandingan di babak yang pertama skor masih 0-0 ya teman-teman belum ada yang bisa mencetak goal dari kedua tim ini bisa dilihat teman-teman ya ada banner-banner poster-poster besar disana tentunya dukungan dari supporter bonek untuk persebaikan oke kita lanjut lagi aja ke babak yang kedua teman-teman jadi kita main cepat-cepat aja ya untuk di gamenya karena kita fokusnya adalah untuk lihat atau review stadion apakah semirip apa kita dengan di real life nya memang stadion ini salah satu stadion yang cukup megah teman-teman ya di Indonesia dan cukup besar juga dengan kapasitas jadi 45.000 penonton beberapa kali juga dijadiin venue untuk event-event besar oke ini udah ya berhasil tegut bola Octavianus ke depan Samsul Arief gagal tadi Tavianus ke depan Samsul Arief maksudnya gagal menangis יק menangis menangis masih tidak menangis ke depan dan Hai kiri yang keberhasilan tersebut dan merupakan kedepan sampel Arif berhasil dibaca oleh pemain lawan ini peskipati lewat Firman Jafar Hai masih Firman Jafar Papa hari terjatuh di sana ya berbahaya Kirianto ke belakang Satriya Tama Hai Reva ini Hai samsu Arif Oke teman-teman pertandingan berakhir kosong-kosong kita bakal lanjut lagi ke penalti teman-teman ya hai 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 ini dia persebaya emosi jiwaku hai 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 yang pertama akan melakukan tendangan adalah Supriyadi hai 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 nice berhasil 1-0 untuk persebaya Surabaya Supriyadi hai 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 ketengah dari Deddy gagal untuk dibaca oleh Satriya Tama teman-teman kali ini Octavianus Hai coba ketengah hai 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 ternyata berhasil dibaca teman-teman ya sayang sekali Hai oke kali ini Hai Satriya Tama kita coba berhasil tepis juga skor masih satu sama hai 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 samsul Arif Hai coba ke kiri lagi teman-teman berhasil dibaca lagi samsul Arif sayang sekali terdangannya hebat juga ini ya teman-teman keeper dari PSG Hai kegagal baca bola Satriya Tama 2-1 untuk PSG Pati Hai ini Hai ini Marukawa hai 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 Oke berhasil nice Marukawa 2-2 sama Hai ya kita coba lagi ah masih gagal hai 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 tiga dua untuk PSG Pati dan inilah ternyata penentuan kalau ini enggak berhasil Oke kita harus kalah sama PSG Pati tapi enggak apa-apa teman-teman Hai teman-teman fokusnya kan Hai ke stadion ya Hai Oke nice masih berhasil Hai yang ini jadi tendangan penentuan hai 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 terlihat Satriya Tama masih belum real face ternyata Hai kita coba tebak Hai wah gagal teman-teman sayang sekali kita harus menyerah atau mengalai dengan dari PSG Pati maksudnya gagal di blok tadi tendangan terakhir tapi nggak apa-apa kita akan fokusnya di sini adalah untuk review stadionnya silahkan teman-teman kira-kira untuk stadion dari gelora Bung Tomo di PS 2021 ini Apakah sudah mirip dengan diri live-nya atau versi aslinya mungkin ada teman-teman yang sudah pernah stadion atau sering nonton langsung ke gelora Bung Tomo boleh berikan komentar sudah cukup mirip kah atau masih ada bagian-bagian yang menurut teman-teman masih kurang silahkan kasih komentar aja di bawah dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir pertandingan kali ini atau review gua untuk stadion Gora Bung Tomo ini dan nantinya sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dan kalau kalian punya request untuk stadion mana yang mau di review gua bakal review kalau memang sudah tersedia di patch yang ini teman-teman oke terima kasih sampai jumpa lagi di episode selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati